menurut jenengan Fairplay nya itu dimana sih dari siapa Nah kalau kalau saya ya akhirnya Fairplay itu dalam satu lomba lomba burung kita ngomong ya itu harus dari tiga elemen jadi dari dari panitia juga harus fair kalau panitia panitia juri dan peserta panitia fair dalam hal menyediakan artinya segala fasilitas untuk menunjang jalannya lomba Jiro Lupa jangan lupa subscribe ya Halo dulur-dulur ketemu lagi dengan Rodo Brono channel channelnya para cucumannya Kang Mas aku mau nyuji dulu ya ya kasih kecil ya jangan coba-coba buka tutup dandang ingat pesenku ya Kang Mas Kang Mas itu sebenarnya benda pusaka dari kayangan kamu tak perlu bekerja keras itu sebabnya kita tak pernah kekurangan bahan panganan tapi kau tak pernah menuruti pesanku dan aku harus pergi meninggalkanmu biang gacor satu tetes langsung juara yeah Yeah balik sana nah Selamat berlomba, jaga sportifitas untuk mendapatkan hasil yang maksimal dan tetap untuk bermain fair play. Terima kasih. 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 kebetulan dia disini sebagai pengawas lomba jadi gimana sebaiknya apakah kita berani membuat B25 satu tantangannya ya juri harus benar-benar tidak boleh ada kesalahan sebenarnya kan itu ya karena kan berakibat super fatal uci mental juga bagi juri ya jadi saya juga koordinasi jadi sempat ngubung-ngubungi panitia inti apakah kesiapan kita untuk B25 karena yang akan datang kemungkinan pasti dari berbagai blok artinya Bali Lombok Jawa itu pasti akan ini dan persaingan sangat berat dan semakin berat beban itu saya menghubungi ketua PMI dan pasar yang mengharap dan sebagai pembina itu Mr. Baim juga ada ada ini juga ada kita kita remuk jadi ada ada pengawasnya Gus Margo ada juga penasihatnya Nelly sama Nusanto dan juga saya juga koordinasi sama penggabali wajar ketua penggabali ya jadi gimana dengan ini karena akan berefet apakah berani ini apa enggak benar itu kita ini jadi mereka bilang sanggup dan memang sebaiknya memang itu yang itu yang memang harus kita buktikan sebagai pembuktihan bahwa memang balisanti itu bisa gelaran yang gelaran gelaran yang benar-benar fair play dan bisa dilihat langsung Oh ya memang kan dari 123 dan 4 ini memang diakui kan untuk balisanti gelaran yang fair play bukan hanya slogan tapi nah tapi di di dalam lapangan sangat diterapkan dari fair play itu kan tidak hanya dari curi kan ya Pak eh menurut penjenengan fair play nya itu dimana sih dari siapa nah kalau kalau saya ya artinya Oh fair play itu dalam satu lomba-lomba burung kita ngomong itu harus dari tiga elemen tadi ya jadi dari dari panitia juga harus fair panitia panitia juri dan peserta panitia dalam hal menyediakan artinya segala fasilitas untuk menunjang jalannya lomba nya dari segi hadiah dan punya keamanan segala macam mereka harus menyiapkan dan juga jangan sesekali menurunkan burung kan gitu ya biar tidak terjadi kecurangan dalam penilaian jadi juri juga harus benar-benar menilai dengan adil jadi tidak ada istilahnya burung yang dikondisikan kan itu ya dan setelah dari dari peserta peserta juga harus berani bermain fair play untuk untuk tidak melakukan sogok menyebabkan juri dan juga untuk bisa menerima kekurangan dan kelebihan burung masing-masing jadi itu jadi mereka bisa menerima bahwa memang burung kalah itu benar-benar karena pas kerjanya kurang kurang jadi definisi untuk fair play itu menurut Pak Wayanya dari tiga elemen itu ya dan dan dari tiga elemen itu kelihatannya ini ya kemarin Pak Pak Deyan ini full tank itu meng-cover semua itu jadi lomba kepanitiaan penjurian dan juga pengondisian di lapangan itu kayaknya sangat menjaga betul apa enggak kalau capek kalau capek ya pasti capek kan itu ya apalagi sebenarnya umur udah 40-an pasti mulai udah ada keluhan kan itu ya 40-an Pak ya akhirnya 32 ya tapi karena ini ya kayak awet-awet muda semangatnya yang 32 lihat dari kemarin di lapangan dua semangatnya karena apa capek itu nggak kerasa karena apa sih karena emang kita punya tujuan dalam dalam gelaran ini bali santikan rohnya fair play berpilih harga mati saya dengukan itu bukannya cuman selokang itu kenapa saya berani hilang ada berpilih harga mati karena kalau tidak ada sudah tidak ada fair play dalam satu gelaran lebih baik tidak ada gelaran itu sendiri itu prinsip saya jadi gimana saya menjaga karena saya ingin sebenarnya ini tetap tetap ada gelaran yang berlanjur memang memang kita susun dari dari dulu dari panitia awal itu saya ingin sekali harapan saya yang saya tuangkan sama temen-temen bahwa ada gelaran yang benar-benar fair play jadi otomatis payahnya itu hampir hampir tidak terasa jadi benar-benar meningkatkan inilah jadi benar-benar semangat untuk menjaga fair play saya dibilang sama temen-temen manitia dan juga dibatuh-batuh profil agaknya sama-sama untuk koordinasi menjaga biar gimana gelaran itu tetap dari awal sampai akhir kalau cuman kita jaga G25 tadi semua kelas terkoper karena airplay ya karena juga setiap kelas tetap juga ya pun kelas-kelas paling belakang artinya kalau gimana kita-kita runut dari hadiah kan jadi bukan cuman itu karena namanya curang di kelas kecil apapun tetap curang yang satu gelaran jadi rasa capek itu hilang karena ya gelaran kemarin memang berjalan berjalan-berjalan tidak ada yang kompeng dan juga tertib dan dan pastinya ramai kemarin itu dalam mempersiapkan itu Pak ini kan udah yang keempat nih dalam mempersiapkan event ini butuh waktu berapa bulan para pecinta kicaumania yang ingin mengetahui video-video atau konten-konten tentang masalah kicaumania dan semuanya lah tentang kicaumania biar tidak kelewatan jangan lupa subscribe channel ini rojo brono channel channelnya kicaumania untuk yang suka membaca jangan lupa kunjungi burungnews.com kabar burung paling nyungis dadah